Halo teman-teman, selamat datang di PES Indonesia dan di video kali ini Gue akan mencoba bermain PES Mobile teman-teman Jadi banyak yang komen di channel Youtube PES Indonesia Bang, cobain dong game PES versi mobile Oke, gue akan coba game ini Sebelumnya gue belum pernah main yang versi mobile teman-teman Jadi gue belum tau apa-apa Oke, langsung saja kita coba game mobile yang satu ini Semoga aja gue bisa menyesuaikan teman-teman Oke, kita disambut oleh kontinyo Selamat datang di my club Dalam mode ini kamu akan membuat tim terhebat Eh, lo kontinyo Lo kagak tau tim yang terhebat siapa? Ucup lah Oke, kita atur kualitas video Disini resolusinya tinggi Kemudian kita pilih berikut Pilih jenis kontrol Nah, ada dua opsi pilihan teman-teman AB Yang A klasik menggunakan pad virtual ini akan menampilkan tiap perintah pada layar Yang B lanjutan Kontrol lanjutan untuk membawa game setak bola seluler ke tingkatan baru Nah, kalian pilih yang mana nih teman-teman Kalau misalkan bermain PES Mobile-nya Jujur aja gue belum tau nih Yang mana yang bagus, yang enak aja teman-teman Untuk dikendalikan di PES Mobile ini Disini gue akan mencoba yang klasik aja teman-teman Karena disini mirip-mirip sih gamepadnya kayak di PC teman-teman Jadi gue pilih klasik aja, oke Wah, kita disambut oleh pemain Arsenal Woy, kalian kagak latihan apa? Mainnya PES Mobile What the hell? Ini bolos nih bertiga nih Gue laporin pelatih botor rasa kalian Oke disini kamu akan belajar kontrol dasar Lalu bermain laga latihan Pertama-tama mari kita tonton videonya Oke Kita klik berikut Tutorial 1 Dribble Wah, asik lagunya teman-teman Hiha Alright baby Oke Ini kenapa gerak sendiri nih teman-teman Oh, mungkin tutorial awalnya teman-teman Tekan tombol lari Oh, apa tadi? Kagak selesai gue bacanya Oh, tekan ini Apakah kamu sudah memahami kontrolnya? Sekarang coba sendiri Alright Kita coba Untuk menonton video sambil mengontrol pemain Ketuk Apa itu? Tanda pause ya Pada sisi kanan atas layar Ya, ya, ya Lakukan dribble melewati semua kerucut Wow, kerucut ya Itu ya Oke Bagaimana nih? Wow, wow, wow Woy Wasik Ya, ya Woy Woy Kemana lo? Kelewatan batas teman-teman Woy 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 Seh Jago banget gue Dribble berhasil Kamu telah mempelajari kontrol dasar pertama Sekarang ayo kita lanjutkan Oke Apa selanjutnya? Oke, lagunya ini kayak Asik banget teman-teman Buat joget Tekan tombol umpan Umpan Oh Oke Ini video pertama tutorialnya teman-teman Kita dicontohkan dulu seperti ini Alright Apakah kamu sudah memahami kontrolnya? Sekarang coba sendiri Oke, kita lanjutkan teman-teman Kita disuruh pasing-pasing nih Umpan bola 5 kali Oke Gue akan coba umpan Oh, klik umpan ya Oke Nice Oke, kita over kesana Oke Ya Ya, mudah sekali Umpan berhasil Kamu telah mempelajari kontrol dasar kedua Sekarang ayo kita lanjutkan Tembak Wah Kita Diberi pelajaran untuk menembak Tekan tombol tembak Oke Kita lihat dulu Video awalnya Tekan dan tahan tombol tembak Untuk tembakan yang lebih kuat Oke Oke Tahan terlalu lama Tembakan akan terlalu tinggi Oke Jadi Kagak boleh terlalu lama ya teman-teman Apakah kamu sudah memahami kontrolnya? Sekarang coba sendiri Oke Gue akan coba Cetak 3 gol Alright Tembak Wahahaha Tembakan meleset Kencangan teman-teman Oke Kita coba pelan-pelan aja Wup Nice Susah juga nih teman-teman Belum terbiasa ya kan Oke Cuk Tembakan meleset lagi Apa nih harus Satu kali pencet aja teman-teman Atau tahannya Sebentar aja nih Wup Oh gitu Oke oke Woy 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 What the hell Tembakan berhasil Kamu telah mempelajari 3 kontrol dasar Kamu akan bermain laga latihan Setelah mempelajari kontrol terakhir Oke Kita disuruh latihan nih Tekanan Oh defense nih teman-teman Tekan tombol tekanan Oke Biasanya kan kotak kan teman-teman Disini Tulisannya tekanan Iya Oke begitu ya Kita coba lanjutkan Rambut bola 3 kali Oke Tekanan Nice Hah? Perintah salah? Kenapa salah? Atau cuma klik tombolnya? Iya Woy Woy Keluar batas Gimana woy Tekanan Gitu ya? Bola liar Gimana sih? Rebut gini Oh Gitu teman-teman Sambil ditahan sambil rebut Nih Masih gagal paham gua Oke Ganti Aduh Tolat Keluar batas Oke Kita ulangi Ganti Aduh Ah Susah teman-teman Ganti Tekan Woy Allah Wakbar Gimana ini? Eh Bola liar Susah ya Perintah salah Oke Kita coba sampai perhasil Teman-teman Nah akhirnya berhasil Teman-teman Bingung sekali Saya Sekarang waktunya Melatih kemampuanmu Dalam laga Kamu akan bermain Dengan Barcelona What the hell Baru Baru mulai Disuruh melawan Barcelona Bagaimana ini? Bercanda ini Pes Mobile ini Jentikan umpan Di zona umpan silang Untuk memberikan umpan silang Oh Kita yang pakai Barcelona Teman-teman Gua kirain Busuhnya Barcelona Oke Mana nih? Umpan dulu ya Oke Yeah Uduh 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 Tepesan nih teman-teman Gue belum hafal Tombolnya nih Ada tombol umpan Terobosan Tombol hapus Tombol lari oke 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 tembak mesi selebrasi gol apa nih kita selebrasi temen temen ya tembakan pertama kali oleh mesi sayang kagak ada ucup nih kalau ada ucup nih mungkin lebih mudah temen temen mantap sekali oke kita unggul 1-0 aduh 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 kenapa nih kagak gerak nih woy 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 gerak woy ayo ayo cobut robot mantap woy woy lari mesi sendiri saja mesi mesi masih mesi mesi ini musuhnya esi nih kayaknya nih tembak saja boom tiang aduh kita lihat replaynya saudara saudara gue belum terbiasa temen temen gue harus banyak belajar nih kalau mau main test mobile susah banget nih kontrolernya temen temen bagi gua tapi gak tau sih kalau misalkan bagi kalian mungkin lebih mudah temen temen harus menyesuaikan lagi nih oke wait wait wih kebetulan wih Oh iya hari-hari kerobosan mantap sekali dembele kerobosan Suarez 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 ya musuhnya isi tembak saja Suarez Tiang lagi what the hell tembak tembaknya gitu lah kita selebrasi lagi teman-teman Dembele the black man cetak gol satu untuk hari ini Wah agak delay teman-teman agak mikir dulu mau nembaknya kemana Wih wih ada replaynya juga teman-teman Mantap juga ya Oke kita anggul 2-0 Dan habis apakah pertandingan berakhir Jedababak Wubak kedua Masih belum temen-temen masih ada wubak kedua Oke akhirnya pertandingan berakhir teman-teman Tutorial kontrol permain dapat ditampilkan kapan saja dari Wisma Club latihan Oke kita klik berikut Oke teman-teman jadi gue udah coba PES Mobile ini Dan menurut gue ini susah teman-teman kontrolernya Tapi gak tau sih kalau misalkan bagi kalian yang udah terbiasa dengan PES Mobile ini Dan mungkin gue membutuhkan penyesuaian lagi teman-teman untuk kontrolernya di PES Mobile ini Jadi gue akan belajarnya sedikit demi sedikit nih bagaimana cara mengendalikan pemain yang baik dan benar Dan menghapal tombol-tombol shoot, passing, dan umpan terobosannya Oke teman-teman terima kasih yang udah nonton seperti biasa Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini jika kalian suka Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax